Dorong niliksanya, dorong menemahkan muntah pada kantor. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lepaskan alam saya. Tidak bisa, tidak bisa. Kasih tahu dulu di mana Indah kerja di Jakarta. Baru si Hendra selepaskan. Untuk apa kamu ke sana? Nageh utanglah. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kalian kenapa ini kok diam-diaman kayak gitu? Nambah kenapa lagi? Hmm? Ica? Hey! Ica? Kenapa Ica? Papa jahat! Kemarin Ica telepon, Papa nggak ada perhatian ya sama Ica. Papa emang nggak bisa hidup tanpa bekerja. Iya, Pa! Hmm, salah sekali kan nggak kerja. Temen kita main. Kalau Papa nggak kerja, nanti kalian nggak sekolah. Asik dong, jadi juga mau tuh. Shhh, anak aja. Yang namanya hidup itu harus bekerja, supaya kita bisa punya uang. Dengan kita punya uang, kita bisa menikmati hidup ini. Ngerti kalian? Nah, sekarang makan ya, nih. Ica nggak mau roti? Iya, itu juga mau makan. Kenapa nggak bilang dari tadi sih, kalau nggak mau roti? Maunya apa? Nasi goreng pakai sosis ya? Mau? Papa bilangin ke Mbak Indah, ya? Nggak mau! Iya, kita juga mau makan. Kami mau mama! Kita juga mau mama! Kalian mau mama kalian? Mau mama kalian? Mau mama kalian? Cari! Cari sekarang! Asal kalian tahu ya? Mama kalian itu sudah pergi! Mama tuh nggak sayang sama kalian. Mama nggak sayang sama kalian, tahu! Yudha! Ica! 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 Yudha, ayo dong! Hei! Ica! Ica! Yudha, buka pintunya! Ica! Yudha, buka pintunya! Ica! 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 Ica nggak mau bicara sama Papa lagi! Papa Cahat! Ica! Papa nggak usah ngurusin ke aja! Papa, ngurusin ke jalan Papa aja sendiri! Ica! Yudha, buka pintunya dong, Mak! Ica! Yudha, ayo dong buka pintunya! Papa Cahat! Ica nggak mau bicara sama Papa lagi! Papa Cahat! Ica! Yudha! Tuh! Belum berangkat mas Kata mama mas mau meninjau proyek kita yang tanggal Nanti aja lagas ya Tadinya siang berangkat pagi tapi Ada anak-anak saya malas Kasian anak-anak mas Ica nangis dari tadi di kamar Mas kayaknya anak-anak membutuhkan mamanya Sampai kapan mas Mas mau misalkan anak-anak sama mamanya Sampai kapan pun saya gak mengizinkan anak-anak itu ketemu sama ibunya Mas jangan egois gitu dong Mas sama Karina secara lagi Pikirin kepentingan anak-anak Mengomongin apa lagi Untung kasih tau ke anak-anak kalau ibunya bejat Dia gak hanya menghianati saya Tapi dia pun menghianati anak-anak Tapi kan hubungan kalian berdua masih bisa diperbaiki mas Sampai kapan pun saya tidak akan pernah mendekati Karina lagi Dan perempuan manapun Mereka semua brengsek Kenapa sekarang mas jadi mencik banget sama perempuan Mereka semua memang brengsek Kita hanya dimanfaatin sama mereka Mereka cari uang kita Mereka menikmati kekayaan yang kita miliki Dan kita laki-laki hanya dibodohi oleh mereka Tapi kan gak semua perempuan kayak gitu mas Udahlah Aku udah gak mau ikut campur lagi urusan mas Rian dan Mbak Karina Mas jangan lebarkan masal ini lagi Udahlah kamu nih gak usah ikut campur urusan saya Kamu urusin aja diri kamu sendiri Mudah-mudahan kamu memiliki sebuah pernyekahan yang gak rasakan lain Siapa yang mau menikah sama ini Kamu tanya aja sama Mbak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa suruh kamu kesini bawa makanan Sekarang kan udah hampir jam tiga Dan kalian berdua bermakan siang Makanya aku antri makanan ini ke kamar Makanya sayangnya Tersakit malo Kamu mau pikir tuh kamu siapa Sana pergi Sedikit aja Yang penting kayaknya sih Ya iyalah dibilangin Aku bilang pergi ya pergi Aku mau dorong Sedikit Mau aku dorong gak mau Sedikit aja Jangan bawa makanan itu Taruh di depan mereka Taruh Saya ingin tahu Mereka akan menolak makanan itu Atau tidak Yang beli masakan ini buat dimakan Bukan buat dibuang Ayo makan Makan Cepat dimakan Makan Cepat dimakan makanannya Icah Yudha Makan Nah gitu Ayo Sekarang dimakan Makan Itu makanan bukan buat dibototin Tapi dimakan Keterlaluwek Eh jangan Jangan nyonya Mereka masih ke tionyonya Jangan Anak-anak ini sudah keterlaluan Mereka harus diajarin indah Kurang ajar Ini salah saya nyonya Ini salah saya Saya seharusnya bisa memimbing mereka lebih baik Maafkan mereka nyonya Kalau gitu bimbing mereka Supaya mereka bisa makan Paksa kalau mau dibangani Baik nyonya Yaudah gak apa-apa Ntar mbak bawain makanan yang lebih enak lagi Tapi dimakan Tapi dimakan Tunggu bentar ya sayang Eh cerok-cerok Eka denger betul-betul di atas Pastinya ya udah jengkel ya dengan kelakuan anak setan itu Kok anak setan sih Ya abis Kelakuannya kayak anak setan Biarin aja dah Daripada bikin dia gila Jangan ikutan keras sama mereka Bob Dulu ibu mereka ngasih makan apa sih Kalau pulang sekolah Biar mereka mau makan Dulu Es krim jeng Es krim Untung mereka anak-anak sini Kalau gak sih Eka kasih racun aja dulu Nah kalau yang ini Pasti kalian suka Aku bikin sendiri loh mie gorengnya Nih ada es krim Terus mie goreng Mudah-mudahan cocok sih Di lidah kalian Aku tau kalian gak suka sama aku Tapi tolong ya Biarin aku menyelesaikan tanggung jawabku sebulan aja disini Terus aku pergi deh Ayo makan Enak loh Ada es krim Ada mie goreng Bener gak mau makan Wah 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 Bagipada ngapain nih Wah Ada es krim Ada mie goreng Wah enak banget nih Boleh dites dong Enak banget Ayo ambil aja Gak usah gengsi lah sama om Ayo dong Ntar kalau es krimnya keburu cair gak enak loh Ada es krim Ada mie goreng Ayo Mau makan Nih makan Ayo gak usah gengsi lah sama om Ini ambil aja Indah Indah Ada tamu nungguinnya di luar Ya udah Terus isi Dimakan ya sayang Mas Rondron Ketemenin ya Suapin anak-anak Boleh 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 Kamu mau suapin anak-anak Atau kamu mau aku suapin Ayo mau Manggap dong Ayo belum gede Kurang gede Begitu Ayo Indah 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 Nah makan semuanya ya Perpikiran juga Lenggokin aku Iya Tanya tuh kita berbuang Kebetulan lewat sini Gak tahan buat mampir Naat rumah ini Gila Gak apa-apa kan kita kesini ya Gak apa-apa sih Tapi jangan lama-lama ya Gak enak sama majiganku Ajit ya Luarnya ajit ya gini Gimana dalemnya ya Pasti hidup kamu tuh Dari kaya di sinetron-sinetron deh Enak banget Gak juga tau Iya Tadi denger-dengar dari pembantu kamu Yang banci itu Katanya Ada vera di kelam penangnya Kamu tolong ngelang majiganku kan Ya ampun citra itu musibah Aku tuh udah hampir mati tenggelam tau gak Kalo gak ditolong Bisa-bisa kalian berdua sekarang Lagi nampurin kembang tuh Di kuburan aku Ala Udah deketin Udah ada sinyal tuh Dia suka sama kamu Eh Kamu pacar sama orang gedongan kayak gini Hidup kamu pasti terjamin tau gak Eh 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 Kamu bacaran sama abang juga Udah pasti terjamin tau Iya Kerek Pasti Gak ya 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 Ini Sini kamu Apa-apaan sih kamu Bawa-bawa orang masuk-masuk ke halaman Kamu tau kan peraturan di rumah ini Tidak satupun orang boleh masuk ke dalam rumah ini Maaf nyonya Mereka tadi sahabat-sahabat saya Mereka cuma mau menengok saya aja nyonya Ampun ampun Kamu tuh disini kerja Bukannya masuk rumah sakit yang kamu tuh bisa ditengokin Ingat Kamu tuh disini lagi dalam masa percobaan Kamu harus nunjukin perilaku yang bener Bukannya kayak gini Bukannya kamu masuk Ma Mama juga ngomong kasar gitu dong sama Indah Aku dengerannya aja ikutan sakit mama Mama juga gak mau ngomong kasar Mama tuh disini cuma mau nerapin peraturan yang tegas Kamu tau sendiri kan Dia disini punya tugas yang berat Dia harus ngurus anak-anak Nah kalau dia sendiri gak bisa Menurut peraturan disini Gimana dia mau nerapin peraturan buat anak-anak Dia kan harus jadi contoh Ya tapi kan dia masih baru disini ma Jadi wajar dong kalau ada yang salah-salah Justru Justru karena baru Mama nerapin peraturan ini buat dia Supaya dia gak mengunjak Nanti dia bikin peraturan sendiri di rumah ini Halo Maaf bisa bicara dengan Indah Larasati Iya bisa Dari siapa ya Ini dari temennya Citra Bentar ya Indah Sini Ini telepon buat kamu Buat aku? Iya dari temen kamu Citra Indah Ini ambil Halo Indah Nah Gawat Nah gawat Ini bener-bener gawat Nah Ada apa lagi Citra? Tadi ibu kamu tepon aku lagi Nah Kak Tendra dipukulin sama paman kamu Apa? Emunya kenapa? Katanya karena mereka gak mau kasih tau kamu kerja dimana Paman kamu lagi hutang Astagfirullahaladzim Kayaknya paman kamu udah makin gila Indah Terus adikku gimana Cit? Yang namanya dipukuin pasti babak belur Landah Kamu gimana sih? Ya ampun Aduh-aduh Indah Maaf banget ya Pusaku gak ada Pusaku tinggal dikit ya Yaudah kamu yang sabar Indah ya Iya makasih ya Cit Indah Kenapa? Kok kelihatan sedih gitu? Indah 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 Temenin aku kembali yuk Maaf Aku gak berani Aku harus ada di rumah Aku tau kamu lagi sedih Karena abis timah telfon kan Tapi apa kamu mau Terus menerus larut dalam kesedihan Kebetulan anak-anak ngajakin aku pergi Dan mereka ngusulin Supaya kamu ikut Kamu mau kan? Tapi Aku harus ada di rumah Indah Indah Kamu kan pengasuh anak-anak Kalau anak-anak pergi Berarti kamu harus ada di samping mereka Ya kan? Yaudah Aku tunggu di mobil ya Kau mau kemana Ron? Aku mau ngajak kamu dinner loh Dinner? Kok adakan kayak gini sih? Aku mau ke malu main games Ah Kamu pergi sama pembantu ini? Dia bukan pembantu Dia indah pengasuh anak-anak di rumah ini Kalau kamu mau dinner Besok aja Aku gak bisa gagalin acara ini Mas Roni Tergi sama mbak ini aja deh Biar saya sama anak-anak di rumah aja Mbak Indah ayo naik Kita bosen nih di rumah terus Iya mbak Indah ayo naik Kita bosen nih sama mbak ini mulu Ayo om Roni Ayo om Sorry ya Kalau kamu mau ngobrol Ada mama di dalam Oke Aini Kamu gak perlu terlalu khawatir Gak usah dipikirin begitu Roni tuh memang anaknya suka seenaknya Nanti sebentar lagi Dia celah kepikiran sama kamu Tunggu deh Pasti dia akan telepon kamu Bukan cuma itu Tante Ini udah kebangetan dia yang ajak Dinda Kemarin udah dipeluk Sekarang dia ajak jalan Hah Apa Tante gak khawatir? Astaga Aini Kamu kok mikirnya seperti itu sih? Ya gak mungkin lah Roni macem-macem sama perempuan itu Perempuan itu kan gak sederajat sama kita Sudahlah gak usah dipikirin begitu Tante gak liat sih Gerak-geriknya tuh dibikin curiga Kalau kayak gini terus Aku males tau dateng kesini Aini Aini Gimana kalian seneng gak? Kita bisa jalan-jalan ke mall Main-main Halo nyonya Indah Kamu sudah di mall sama anak-anak Maaf nyonya Tadi Saya Ini sudah sore Indah Sudah hampir maghrib Anak-anak kan belum mengerjakan PR Ayo sekarang juga kalian pulang Iya nyonya Indah Telepon dari siapa? Namaku ya? Iya Pasti kita disuruh pulang Yaudah Anak-anak Come on Kita pulang Ayo kita naik ke mobil sana Ayo bang Ayo pulang yuk Halo Ben Apa kabar lo? Gimana bisnis lancar? Alhamdulillah Kan bekat lo semua Kalau lo gak sering-sering kasih masukan buat gue Waduh Gue bisa putus asa Yan Untung lo ada Lo emang teman sejati gue Yan Sekarang lo dimana? Biasa Lagi di kantor Lo emang gak pernah berubah Yan Masih gila kerja Gue selalu sama lo Yan Eh By the way Gue mau tanya sesuatu sama lo Ada apa sih Sama bini lo? Soalnya Tadi gue dapet telepon dari Dika Katanya Bini lo siang Tadi dateng ke kantornya Untuk ngelamar Apa bener Yan? Lo tau Dika kan? Dia itu Emang saingan lo Terus Dia maunya menang sendiri di atas lo Pas Bini lo ngelamar kerja ke tempat dia Dia seneng banget Yan Dia pikir lo bangkrut Apa bener Yan? Yan? Oh Yan Yan Eh Gue gak bangkrut kok Masih seperti biasa Beri hal bini gue kerja di tempatnya si Dika ya Gue Gue sendiri gak tau Gue memang lagi ada masalah sama bini gue Nanti lo gue ceritain deh Tapi gak sekarang lah Oke? Gue siap bantu lo Yan Tenang aja men Tekan izi Oke kalau gitu Thank you ya Oke Yan ya Bye Saya mau bicara sama kamu Iya Yan ya Iya Yan ya Kamu tau kan Siapa yang mempekerjakan kamu disini Saya Paham Iya Saya paham Yan ya Kalau paham Seharusnya kamu melaporkan apa saja yang kamu lakukan pada saya Saya gak suka kamu pergi ke mall sama Ronnie Tapi Saya hanya mengantar anak-anak Nyonya Kenapa harus ke mall? Kenapa harus sama Ronnie? Kamu ingin dekat kan sama dia? Enggak Nyonya Saya hanya menjaga anak-anak Saya gak ada niat apa-apa sama Mas Ronnie Nyonya Kau masih pengen kerja kan? Jangan memancing kemarahan saya Saya bisa pecat kamu Ma Aku yang ngajak anak-anak dan Indah pergi Mama jangan marahin Indah dong Kamu jangan ikut campur Ron Ini masalah Mama dan Indah Mama hanya tidak mau ada masalah di rumah ini Sudah senang kamu masuk? Iya Nyonya Ron Tadi Aini sampai nangis sama Mama ngaduin soal kamu sama Indah Kenapa lagi sih tuh anak? Aku kan gak pernah berbuat salah sama dia ma Kamu pahami dong perasaannya Aini Aini tuh cemburu sekali sama kamu Kenapa sih cemburu sih ma? Aku kan bukan siapa-siapanya dia Ronny Jangan abaikan keinginan Mama Aini pilihan Mama Buat Kang Cep 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 dah Jangan nangis dong Romy gak bisa ngeliat Indah sedih gitu Eka aja yang sering ngimpin diajak jalan-jalan sama Mas Romy Udah 17 kali musim durian gak diajak-ajak Eh Eka malah nangis Aku bingung, Bob Aku udah berusaha kerja yang bener Tapi tetep aja aku salah Bukan salah, Ye Emang Ibu Suri aja yang suka cari-cari kesalahan Udah, gak usah dipikirin Ye yang gak bakalan dipecat Percaya deh sama Eka Untung ada kamu disini, Bob Makasih ya Jangan nangis lagi ya Belum makan kan? Belum Aku buatin makanan ya Iya yang ngasih ya Ebangun Kalau kalian bisa nangkep om Om kasih hadiah sekarang Ayo coba nangkep om Ayo, waktunya berangkat sekolah sekarang ya Udah gini, Bob Kita masih mau main nih Iya, ntar aja, Mbak Bayang, ayo berangkat yuk Kita mau sekolah Tapi, Mbak Harus ikut mandel sama kita Cuma lima menit aja Iya, Mbak Lima menit aja kok Abis itu kita siap deh berangkat Yaudah Lima menit aja ya Oke Kejarin saya ya Sampai dapat Apa apa sih kamu? Wah, punya mata gak sih? Buta ya? Kamu juga, Ron Ngapain sih main-main sama pembantu itu? Nah ini Kamu ngapain sih datang langsung marah-marah kayak gitu? Ayo, Ron Semakin aku main tenis Kalau kamu bisa main salah pembantu itu Kamu gak bisa nolak main tenis sama aku Ayo, Ron Iyay, Ron Iyay, Ron Iyay, Ron habis dong sayang, kita main lagi gak malah, kamu udah kalah, aku capek ya, gak apa-apa sih tapi, yang jelas hidup aku kan udah aku serahin semua sama kamu tapi kamu jangan berharap kalau perasaanku juga sama gak bisa gitu dong kamu harus punya perasaan yang sama sama aku aku tuh cinta banget sama kamu tapi aku gak Rony, kenapa kamu gitu sih? sopan sedikit kek? Aini, belajarlah sportif dalam hidup kamu mungkin bisnis papa kamu bisa memudahkan hidup kamu semuanya bisa dinegosiasi tapi cinta, cinta gak bisa disamakan kayak bisnis cinta harus keluar dari dalam hati tapi, cinta kan bisa datang suatu waktu, Ron aku tau, Ron kamu punya perasaan sama aku dan perasaan itu kamu bisa berubah aku yakin, suatu saat kamu pasti bisa cinta sama aku, Ron maybe yes, maybe no Rony Rony aku akan tetap nungguin kamu kamu harus belajar mengenali klien sense jika itu udah kamu puasain artinya kamu udah siap bekerja baik saya akan ambil data-data mereka nanti mungkin saya akan ajak mereka lunch atau dinner atau mungkin party barangkali ya di senangal tapi saya suka menikin selamat menikmati selamat menikmati serai bukan urusan saya lagi hai hai Karina kelihatannya kamu harus bantuin aku ketawa kamu udah bilang apa dia so cuek sekali sama kamu oh ya jangan aja deh ya 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 nah gitu dong ini baru nama pacar sejati ayo jalan keburu kena macet nih woi woi ngapain sih jalan jadi lu udah resmi kerja hebat dong jadi tiap hari lu mesti keluar masuk kantor dong iya dong hebat terus gimana reaksi lu yang pas ngeliat lu semalam ya gondok lah dia gue kerja sama musuhnya lu bayangin aja tapi biarin gue mau nunjukin sama dia kalau gue juga punya power bukan dia aja lu liat aja ya dalam waktu hitungan hari gue bisa dapetin apa yang gue mau mas loni kamu mau kemana aku mau ke supermarket tapi nungguin Pak Ujang dulu emang Mang Ujang kemana katanya sih dia ngantarin berkas-berkas parian ketinggalan jadi aku disini ya udah kamu aku antar gak usah aku nungguin Mang Ujang aja Mang Ujang kan lagi sibuk tapi yaudah 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 ntar Mang Ujang biar aku yang telpon supaya gak jemput kamu oke ayo mau belanja apa? beli makanan buat anak-anak beli makanan buat anak-anak yaudah nih biar aku aja deh kamu kalau mau pulang pulang aja duluan udah gak apa-apa aku yang temen kamu kok mau belanja apa sih? coba lihat nah emm mungkin memang sedikit akan mengganggu pelajaran Ica dan Yuda Bu tapi saya mohon Bu saya benar-benar ingin menemui anak saya karena di luar mata pelajaran mereka pasti akan dijemput oleh pengasuh mereka dan saya tidak akan mungkin bisa menemui mereka seperti usaha saya yang sudah-sudah Bu loh kenapa bisa begitu Bu? Bu Karina ini kan ibu kandungnya Yuda dan Ica jadi pengasuh tidak mempunyai hak sama sekali untuk melarang ibu begitu saja memang Bu tapi dia tidak mungkin melanggar perintah suami saya memang saya dan suami saya sedikit ada masalah dan itu menyebabkan saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak saya tapi saya rasa pasti ibu sangat mengerti karena ibu seorang perempuan bagaimana mungkin seorang ibu bisa dipisahkan dari anak-anaknya yang melahirkan mereka tolong Bu saya mohon saya benar-benar kangen dengan anak saya saya ingin sekali memeluk mereka Bu saya mohon Bu Karina bukannya saya tidak ingin mengizinkan ibu tapi semua ini bisa mengganggu konsentrasi belajar antara Ica dan Yuda lagi pula mereka akan ketinggalan mata pelajaran apabila mereka keluar di saat jam pelajaran sekolah sedang dimulai saya sangat mengerti Bu tapi ini satu-satunya cara karena papa mereka pasti sangat menjaga ketat mereka Bu tolong Bu saya mohon saya tidak tahu lagi harus bagaimana saya kangen saya hanya ingin memeluk mereka Bu tolong Bu baiklah kalau begitu Bu Karina tapi saya akan minta izin dulu sama wali kelas Yuda dan Ica saya ingin memastikan apakah Yuda dan Ica hari ini ada ulangan atau pelajaran yang sangat penting supaya mereka berdua tidak terlalu jauh ketinggalan di dalam mata pelajaran hari ini terima kasih Bu atas pengertiannya sama-sama Bu mama ica yuda mama ica yuda mama 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 marahan sama papa lama banget ingatkan mah kata Allah gak boleh marahan lebih dari tiga hari iya mah lebih dari tiga hari dosa mah mama gak marah kok sama papa papa yang marah sama mama kalian bilangin dong sama papa jangan marah sama mama sudah mah tapi papa malah balik marah lagi marahnya sering banget loh mah ini kalau yaka kita 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 Terima kasih telah menonton Aku mau ambil buku gambarnya Ica Aku udah kayak ini ada di sini Tapi dia pasti kena bencana Ini buat kesayangan Ica memperlihat papanya Untuk kau gimana nih? Aku benar-benar gak sengaja Mama persoalkan karena Mama lihat kamu muncul dari tempat indah muncul Jadi Mama pikir itu pasti sapu tangannya indah Mama, kamu punya pikiran kayak gitu sih? Sepertinya Hari ini, hari terakhir aku kerja di sini, Bob Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan